Pertandingan antara timas Indonesia VS Portugal bisa saja terjadi di masa mendatang, mengingat PSSI menagetkan Nurgis Mawadim besar lagi ke Indonesia. Dari 8 lagu VMS Day dalam 1 tahun, diharapkan ada satu pertandingan yang dimanfaatkan untuk menguji mental pemain. Untuk itu berbagai isu liar pun bertebaran di media sosial. Salah satunya adalah dikabarkan PSSI sudah menjalin komunikasi dengan Portugal. Menanggapi hal ini, Saint-Otien Amali menegaskan bahwa PSSI belum ada kesepakatan apapun dengan Portugal. Dia menyatakan bahwa Portugal memang menjadi salah satu opsi untuk PSSI dalam mencari lawan buat FIFA Mejia yang mendatang. Namun sampai saat ini dibastikan belum ada kesepakatan apapun. Ada yang bertanya setelah Agatina, ada rencana apa lagi? Saya bilang pasti ada, karena ketua umum PSSI, Pak Eric itu salah satu tujuannya di FIFA Mejia adalah untuk membuat mental anak-anak kita terasa uji nyali, kata Amali. Tentu uji nyali itu dengan lawan tim beringkat yang ada di atas. Kemudian ditanya siapa-siapa saja. Iya banyak, kelanjutnya. Untuk itu nama pemain seperti Portugal dan tim besar lainnya. Tentu sesefajir muncul ke permukaan. Pasalnya PSSI ingin memberikan yang terbaik untuk timas Indonesia. Dengan Portugal iya, salah satunya Brasil iya, Maroko iya, begitu, kata Amali. Bukan lantas saya bilang pasti dengan Portugal, ucapnya. Terima kasih telah menonton!